Kucing adalah mamalia anggota keluarga Velidae yang merujuk pada spesies karnifora yang terdiri atas kucing domestik serta kucing besar semisal harimau dan singa. Meskipun demikian, kata kucing seringkali bermakna sempit dan berasosiasi sebagai kucing domestik. Kucing merupakan salah satu hewan yang paling populer dan banyak difavoritkan orang untuk dipelihara. Tidak saja karena tampilannya yang cantik dan mengemaskan, tetapi tingkah laku dan kesetiaannya kepada majikan menjadi salah satu alasan orang memelihara kucing sebagai teman beraktifitas di dalam rumah. Kucing terdiri atas banyak ras. Menurut artikel yang termuat dalam laman m.kucing.bis, setidaknya terdapat 155 ras kucing domestik yang diakui oleh asosiasi kucing di dunia. Dalam video ini, Om Sun akan mengulas fakta-fakta mengagumkan dari salah satu ras kucing populer yang banyak difavoritkan orang untuk dipelihara, yaitu kucing hutan Norwegia atau Norwegian Forest Cat. Selamat menyaksikan. Kucing hutan Norwegia mempunyai sejarah yang menarik. Beberapa di antaranya memang belum terverifikasi dengan pasti dan bahkan terdapat mitos tentang kucing berbulu tebal ini. Menurut cerita mitologi Nors, kucing hutan Norwegia merupakan kucing yang menarik kereta emas milik Freya. Freya merupakan dewi cinta yang digambarkan mengendarai kereta emas yang ditarik oleh dua ekor kucing. Kucing hutan Norwegia diakini berasal dari abad ke-16. Spesies kucing ini disebut-sebut berkerabat dengan ras kucing berbulu pendek hitam putih dari kawasan Inggris Raya. Kucing ini umumnya dimanfaatkan oleh bangsa Viking untuk menangkap tikus-tikus yang hidup di kapal-kapal mereka. Di tanah kelahirannya di Norwegia, kucing hutan Norwegia disebut Norskogal, yang artinya kucing hutan. Kucing hutan Norwegia yang belum didomestikasi, umumnya bertubuh relatif besar dan hidup di pegunungan dengan kemampuan memanjat yang luar biasa. Bahkan kucing ini dikenal suka memanjat tebing-tebing yang terjal. Sekitar awal abad ke-20, ras kucing hutan Norwegia disebut-sebut hampir punah karena aktivitas perkawinan silang yang sembarangan dengan kucing lain, terutama kucing-kucing domestik berbulu pendek. Akan tetapi, program pembiakan resmi dan penetapan kucing hutan Norwegia sebagai ras kucing nasional Norwegia yang dilakukan oleh Raja Olaf V pada tahun 1938 berhasil menyelamatkan ras kucing ini dari kepunahan. Setelah itu, popularitas kucing hutan Norwegia kemudian menyebar ke seluruh kawasan negara-negara Skandinavia dan kucing ini dikenal dengan sebutan Weggis. Kemudian, pada tahun 1979, beberapa kucing hutan Norwegia mulai dibawa ke Amerika Serikat. Dan pada tahun 1984, ras kucing ini mulai diterima sebagai ras yang dapat diikutkan dalam perlombaan kucing oleh Asosiasi Kucing Internasional atau International Cat Association. Pada tahun 1993, statusnya sebagai ras kucing yang dapat dilombakan diterima penuh oleh Asosiasi Pemelihara Kucing Dunia. Kucing hutan Norwegia tidak hanya berpenampilan fisik yang besar dan gagah, tetapi juga berbulu tebal dan panjang yang berfungsi layaknya mantel untuk membuatnya tetap hangat di musim dingin. Bulu kucing ini tampak berumbai di sekitar leher, telinga, dan jari kaki. Biasanya, bobot rata-rata kucing hutan Norwegia jantan berkisar antara 5 hingga 7,5 kg, sedangkan kucing betina umumnya berbobot 4 hingga 5,5 kg. Kucing hutan Norwegia umumnya mempunyai corak warna yang terdiri atas paduan coklat, hitam, oranye, biru, abu-abu, merah, krem, peperakan, keemasan, dan putih. Kucing hutan Norwegia memiliki kepala berbentuk segitiga. Kucing ini memiliki telinga berukuran sedang dan dagu yang agak bulat tetapi kuat. Struktur tulangnya besar dan berat serta tubuhnya terlihat berotot. Sesuai dengan karakteristik fisiknya, kucing ini terkenal dengan kemampuannya berburu. Bahkan, kemampuan berburu kucing hutan Norwegia masih bertahan pada kucing hutan Norwegia yang telah didomestikasi. Kemampuan berburu kucing hutan Norwegia ditopang oleh kaki belakang yang sedikit lebih tinggi dari kaki depannya. Kedua kakinya kokoh dan berotot sehingga memungkinkan kucing ini dapat bergerak cepat ketika berburu mangsa. Selain itu, kucing hutan Norwegia juga memiliki telapak kaki yang lebih lebar dari jenis kucing lain pada umumnya dengan cakar yang bulat dan besar. Ras kucing Norwegia sangat cerdas, mudah bergaul, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka bermain. Hal ini membuat kucing hutan Norwegia menjadi hewan peliharaan keluarga yang menyenangkan. Bahkan, kucing ini biasanya penuh kasih sayang, setia, dan membentuk ikatan yang kuat dengan semua anggota keluarga majikannya. Meskipun demikian, kucing hutan Norwegia juga sangat mandiri, teritorial, dan tidak suka diganggu di luar keinginannya. Di habitat aslinya sebagai kucing liar, kucing hutan Norwegia umumnya memangsa tikus, burung, katak, siput, ngengat, dan beberapa spesies serangga. Akan tetapi, sebagai spesies kucing domestik, kucing ini dapat diberi makanan yang kaya nutrisi, seperti daging ayam, daging merah, makanan khusus kucing, dan bahkan vitamin serta susu khusus kucing. Kucing hutan Norwegia umumnya memiliki daya tahan atau resistensi yang baik terhadap sebagian besar penyakit kucing. Namun demikian, ada beberapa jenis komplikasi kesehatan yang berpotensi mengancam ras kucing ini. Beberapa gangguan kesehatan yang berpotensi diidap oleh kucing hutan Norwegia yang harus diantisipasi oleh pemeliharanya, diantaranya adalah kardiomiopati hipertrofik atau gangguan jantung, penyakit penyimpanan glikogen atau glikogen storage DC, displasia ginjal, infeksi bakteri dan virus, serta rabies. Antisipasi terhadap potensi penyakit atau gangguan kesehatan terhadap kucing hutan Norwegia ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi kepada dokter hewan. Sebagai kucing dengan bulu panjang dan lebat, kucing hutan Norwegia membutuhkan perawatan yang intensif. Beberapa perawatan yang dapat dilakukan terhadap kucing hutan Norwegia, diantaranya memandikan, menyisir, memotong kuku, dan membersihkan telinga. Kucing hutan Norwegia termasuk kucing favorit yang banyak diminati oleh pemelihara dan penggemar kucing, sehingga tidak mengherankan jika kucing ini mempunyai harga yang relatif mahal. Di beberapa marketplace Indonesia, umumnya kucing ini ditawarkan dengan harga jutaan rupiah. Demikianlah ulasan singkat tentang salah satu ras kucing populer di dunia, yaitu kucing hutan Norwegia atau Norwegian Forest Care. Semoga ulasan ini menambah wawasan dan pengetahuan sahabat Om Sun semua. Nantikan video-video tentang hewan-hewan lainnya hanya di channel Om Sun TV